Selalu melihat pada hasil akhir sebuah film, para penonton tak menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak pengorbanan dan kerja keras yang harus dilewati para bintang agar film mereka sukses di pasaran. Mendapat bayaran besar untuk melakoni adegan sulit dan membahayakan harus dibayar para selebritis dengan bekerja siang malam, kelelahan bahkan sampai mengalami cedera atau diambang kematian. Top 5 spesial, seleb Hollywood hampir mati saat syuting film. Siapa saja artis dan aktor dunia dan apa saja kisah seru mereka di belakang layar? Top 5 spesial, seleb Hollywood hampir mati saat syuting film ada George Clooney yang membintangi banyak film yang membuat namanya terkenal. Namun pengalaman paling buruk baginya adalah saat ia memerankan tokoh dalam film Siriana yang diproduksi tahun 2005. George Clooney mengalami kecelakaan saat syuting berjalan hingga punggungnya patah dan kepalanya cedera. Akibatnya suami dari Amal Clooney ini merasakan penderitaan panjang sampai ia pernah berpikir untuk bunuh diri demi mengakhiri rasa sakit yang dirasakannya. Di urutan keempat, top 5 spesial, seleb Hollywood hampir mati saat syuting film ada nama Isla Visor, pemeran film Now You See. Yang karena peran berbahayanya nyaris mati tenggelam karena terjebak dalam sebuah tangki besar penuh air. Dalam sebuah adegan, Isla Visor harus mengikuti skenario. Terikat rantai dalam tangki besar penuh air namun harus bisa melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Saat tiba-tiba rantai yang mengikatnya macet dan ia tak bisa melepaskan diri, para kru film menganggap sang artis melakoni adegannya dengan sangat baik. Beruntung, Isla Visor berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara turun ke dasar tangki lalu menekan tombol pelepas cepat. Diana Kruger berada di posisi ketiga top 5 spesial, seleb Hollywood hampir mati saat syuting film. Artis cantik ini nyaris tewas ketika menjalani syuting film Inglourious Bastards. Dan ia berperan sebagai Bridge Von Hammersmark, mata-mata Amerika yang menyamar dengan harapan dapat membunuh pemimpin Nazi. Dalam arahan, sutradara Diana Kruger dicekik lawan mainnya Quentin Tarantino. Yang ternyata mencekiknya terlalu keras hingga Diana pingsan dan hampir meninggal dunia karena sesak nafas. Artis terkenal Hollywood, Hal Barry, pernah mengalami kecelakaan berat saat menjalani syuting film The Call. Insiden awal dimulai saat terjadi perkelahian dalam film yang harus dilakukannya bersama aktor Michael Eklund. Ternyata jalannya syuting tak sesuai dengan skenario. Barry yang berperan sebagai operator 911 dalam film tersebut secara tak sengaja dibanting kepalanya ke sebuah beton sampai ia harus dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan serius. Kejadian mengerikan ini terjadi di tahun 2012 lalu. Hal Barry berada di posisi kedua di urutan kelima, top 5 spesial, seleb Hollywood hampir mati saat syuting film. Kira-kira ada siapa ya di peringkat pertama? Ini dia. Dan di urutan pertama, top 5 spesial, seleb Hollywood hampir mati saat syuting film ada Tom Cruise. Seperti inilah kisah Tom Cruise, aktor berusia 55 tahun yang hampir menemui ajalnya saat sebuah kecelakaan mobil terjadi saat ia melakukannya adegan film The Age of Tomorrow. Kala itu, Tom Cruise yang kerap memainkan sendiri adegan-adegan mengerikan tanpa pemeran pengganti atau stuntman tengah duduk di kursi belakang sebuah mobil. Di depan kemudi ada artis Emily Blunt yang tak disangka-sangka mengemudi mobil tanpa bisa dikendalikan hingga mobil yang mereka tumpangi menabrak pohon. Insiden lain pernah juga menimpa mantan suami Kathy Holmes itu. Tom Cruise menabrak dinding saat melakukannya adegan berbahaya ketika ia membintangi film Mission Impossible 6. Kejadian itu membuktikan bahwa pekerjaan sebagai bintang film memang tidak mudah bahkan beresiko kematian. Dan itulah deretan lima artis terkenal Hollywood yang pernah menorehkan kisah mengerikan hampir mati saat syuting film versi selebrita pagi on the weekend yang diambil dari berbagai sumber. Terima kasih telah menonton!